Mossad sebagai badan mata-mata Israel, di Tuding telah menanam bahan peledak di dalam 5.000 pejer yang diimpor oleh kelompok Hezbollah. Mossad dilaporkan menanam 20 gram bahan peledak PET di bagian baterai pejer. Seorang sumber kepada Sky News Arabia mengatakan, Mossad diduga mencegat pengiriman pejer baru dari Hezbollah beberapa bulan lalu. Perangkat tersebut kemudian diledakan oleh sinyal eksternal yang menyebabkan baterai di dalamnya menjadi terlalu panas. Adapun perangkat pejer ini sebagian besar digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit. Hezbollah mengonfirmasi banyak pejuang dan petugas medis yang terluka akibat serangan ini. Kelompok tersebut pun bersumpah akan membalas dendam serangan tersebut. Sejauh ini Israel menolak memberikan komentar terkait ledakan tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan tidak terlibat dalam insiden ledakan masal pejer di Lebanon. As saat ini tengah mengumpulkan informasi mengenai insiden ini. Terima kasih telah menonton!